dan kita harus biasa mengalihkan sebab di alam maya itu sudah luar biasa dahsyatnya, mungkin kita mencari yang baik saja, yang jelek, nongol kita mungkin hobi dengar ceramah ustadz dan sebagainya ternyata kadang-kadang nongol kekuatan mereka di dalam menyebarkan info atau kebatilan, nongol mau jualan pun juga kadang-kadang mereka mempromosikan teriak-teriak, nyanyi-nyanyi mereka tidak menutup aurat apa yang bisa kita lakukan seperti itu? sama, melatih diri kita kita pastikan di saat seperti itu, skip kita tinggalkan dan kita tidak melihatnya jadi imannya orang hari ini kalau benar-benar kuat, lebih hebat dari orang dulu karena tantangannya lebih gede hari ini tantangannya lebih besar hari ini tantangannya lebih besar kemudian jangan anda meremehkan hal-hal sepede seperti itu, karena apa nabi yang memberikan kabar kepada kita kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu disebut dosa itu fitnah itu rotul fitnah itu alal kulubi kalhasir yaudah-udah jadi fitnah atau dosa itu akan menempel laksana nodah hitam di dalam hati yang nempelnya sedikit demi sedikit digambarkan seperti itu orang yang memintal tikar menyunculap apa merajut tikar tikar itu adalah dari selembar apa namanya bahasa jawanya mendong ada yang bisa menemukan bahasa Indonesia nya mendong itu pohon yang dijadikan apa kayak pohon padi begitu itu nanti dikeringin jadi tikar pandan ya bukan pandan, pandan masih lebar ada lebih kecil lagi ya sudah itu bahan tikar deh sekarang kan plastik digelar begitu enggak tikar itu kan tipis hanya kecil begitu lihat satu demi satu tapi jadi tikar panjang lakir lebar begitulah gelapnya hati tidak serta mertah akan tetapi dengan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba akan menitipkan nodah hitam di dalam hati kalau tidak segera kita bersihkan dan istighfar mon'am pun akan tertumpah ada noda yang lain lagi noda yang lain lagi noda yang lain lagi sehingga tiba-tiba hati itu menjadi gelap gelapnya hati menjadi tidak bisa melihat kebenaran gelapnya hati menjadikan orang tidak rindu kebaikan kegelapnya hati juga tidak tahu mana keharaman sehingga ditabrak itu gelapnya hati setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada bakinda nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati